Guys kalian tau gak sih ini adalah kisah nyata guys dimana seorang waliullah ini yaitu Syekh Muhammad Hariri beliau ini hidup tanpa jantung guys Jadi guys Syekh Muhammad Hariri ini beliau dilahirkan di kota Harar pada tahun 1920 Dan Syekh Muhammad Hariri ini adalah salah satu murid kesayangan Al-Habib Muhammad Al-Hadar yaitu mertua Al-Habib Umar bin Hafiz Dan perlu kalian ketahui guys Syekh Muhammad Hariri ini beliau terkenal dengan Mahabah dan juga kerinduannya yang sangat kuat dan juga dahsyat kepada baginda Rasulullah SAW Jadi ceritanya suatu ketika Syekh Muhammad Hariri didiagnosis di rumah sakit melalui potorong sen Sang dokter pun terkejut setengah mati melihat cetak potorong sen pada bagian dada beliau guys Sambil menggelengkan kepala dokter itu pun bertanya kepada beliau kenapa engkau bisa hidup tanpa jantung Dimana jantungmu Dan Syekh Muhammad Hariri tersebut menjawab dengan tersenyum pelan Maaf jantungku kutitipkan pada kekasihku di Madinah yaitu Sayyidina Muhammad SAW Jadi guys Syekh Muhammad Hariri adalah orang yang sangat cinta kepada Rasulullah Dan beliau juga hobi mengenakan pakaian serba warna hijau dan mampu melihat Rasulullah baik dalam mimpi bahkan secara nyata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!